Di part 1 kemaren, gue pergi ke Yomi Uri Land Tempat yang asik dan juga gak terlalu mahal-mahal banget Nah, di part 2 ini Pergi ke Kabukicho Tempat para Yakuza di dunia malam Dan Apa ini ya Allah Dan ke Fijiki juga Karena tempat asik banget Btw, sorry banget vlog part 2-nya lama banget Soalnya gue udah 2 bulan ini sibuk banget Banyak kerjaan Anyway, here's the vlog Oh, ini famous Shinjuku ini Shinjuku Stationnya Kita ke kiri nih, inget gue nih Sudah sampai di tempat kesukaan gue Jujur gue suka banget tempat ini enak Paras Nih, mesennya disini Kayak kemarin mesin Gak bisa Kita sekarang bahkan berpisah dulu Untuk jalan-jalan masing-masing ya Kita suruh-suruhan Sampai bertemu di Jakarta ya Gak gitu dong Gak bisa beneran Gak bisa beneran Gak bisa beneran Gak bisa beneran Oke, pecat aja ya Yo Jadi rencananya gue hari ini Bakal jalan-jalan Aimlessly Jadi gak tau kemana Jadi kita coba aja lah ya Pengen jalan-jalan aja di sekitar Shinjuku Karena buat itu gak terlalu eksplor banget Jadi gue agak penasaran Nah gue juga pengen datang ke tempat yang gak jalan kebayangan Ada di kamera Sekilain macem Gue Setelah misal sama Olyon Sebenernya gue jalan-jalan kemana-mana Sama sekalian live stream di HP Nah ini gue gak tau dimana Ini masih di daerah Shinjuku Pokoknya lah ya Seru banget tapi jalan-jalan sendirian Gue cuma motret-motret pake kamera ini Foto-foto Sebuah eksperimen yang seru pokoknya Asyik banget sumpah Kamu bro Cok Gak bisa Cepat di-strike Tempat yang saya terkenal Itu sebenernya ada pas live sih Pas live udah gue Masuk ke footage- footage-nya sih harusnya Nyobain live Di Jepang ya Pake streamlapse Sekalian gue nge-vlog-nge-vlog Bilangnya kotak badu semua ya Waktu ini kamu kicau Gue cuma live doang Dan gak sempet bikin vlog Jadi kalo kalian pengen nonton lengkap Ya bisa nonton di live gue Walaupun scroll agak bawah Tapi ya Bisa lah ditonton Kalo misalkan live streamer mati Berarti gue masuk ke dalam situ tuh Ngabisin duit Bentar gue baru nyadar di kamera Ini tempat apa ini guys? Tempat apa ini? Baru nyadar gue anjing Tempat apa itu? Ngani kodeh Ini robot baru ini terkenal PewDiePie segala macem sering disini Cuman mahal Harga tiket ngasih segini nih Rp60.000.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000 Ya Oke, kakek ya Tuh, ini apa guys? Ini sebelah kiri apa nih? Liat nih Oh, itu barat isinya gitu Cewek-cewek itu Ini gue mau ke Daun Kiyote Tempat yang sangat terkenal Daun Kiyote Sebenernya Disensor semua sih ini Wow The hell Dan hari ini kita mengajakkan perjalanan kita Ke Fiji Q Di daerah Hakone Yang jelas di Gunung Fuji lah ya Di daerah Fuji Ini minus 1 derajat Celcius Gila Dibuat nih Baju gue aja tuh Pantapis Kalo misalnya masih dingin sih Berarti gila Liat nih Pemadang Sampai di Fuji Mau nanggung lah Gila Kesini Gila Dingin banget Minus 2 loh Minus 2 ya Gila 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 Minus 2 Gila Yon Minus 2 Yon Gila Gila Minus 2 Masuknya dimana asuk Minus 2 Oh my God Waduh Nge-fap gratis ini Gratis Gratis Ini Gede banget sih Yon Gila Lu Ini perasotannya Gila Anjir Iya Ini apa Itu dari atas itu ke bawah gitu Seriusan Iya Lu pernah Lu ini baru Oh baru Oh my God Nih lu Kelihatan ga sih Itu ada perasotan dari atas Anjir Oh my God Jadi Plan gue yang nge-vlognya pake HP aja kayaknya Setelah kalo pake kamera agak ribet Ngeluarin dari tas Gue pake backpack kan Ngeluarin kameranya agak susah ribet Jadi Ya no lah Gue pake kamera HP aja rekam-rekamnya Cuman kalo misalnya malem-malem baru gue pake Sony Kamera Sony Kalo misalkan lu lagi di Jepang dan lu kesininya winter Wajib buat beliin ini Namanya heatpack Tinggal lu buka Terus lu kocok-kocok Ntar lama-lama panas sendiri Taruh di kaki Taruh di tangan Taruh di tongkuk Enak pokoknya Disini Keren-keren Ada Naruto Sudah masuk Itu lagi di tes kayaknya Autocasternya Sudah boleh naik Wow Itu tuh Wah gila Anjir gila Itu yang Itu yang Mengerikan Belum ada orang tapi ya Belum ada orang tapi ya Anjir liat Tinggi banget guys Kita mau beli tiketan dulu ya Sudah ditungguin sama Olion Wah temankan tapi bagus banget ini Lalu ke Jepang Wajib buat gua kesini sih Nih Ada mobil Pajangan Tempatnya lucu ya Wanginya Wangi rotinya enak banget Gila Mana yoyon Tunggu kali ya Tunggu kali ya Nanti beli tiketnya disini ya Tiketnya harus ngantri disini ya Tapi si Olion udah beli duluan dia Masuk duluan Kebetulan ruangnya juga udah pada di Olion sih Jadi aman harusnya Ada bulan guys liat Terima kasih Terima kasih Gear code nya kalo lu scan udah gak laku nih pasti Berhasil ke Korohagakure Eh Ada Naruto Naruto Wah keren sekali guys Sunade Wah ini harusnya bawa pulang nih Eh gimana Kakashi Yuga Oh Lengkap Ada Naruto Gila Sama Kakak Bunta Kakak Bunta Tapi kita ngaksin nih kali ini Ke wahana yang lain Ada Gara juga Ini nih wahana kita pertama nih Tahan Gimana nih Lagi dingin Minus 2 Tapi air-airan Gile Salah banget ini Mac ini Bagaimana Enggak dulu Jangan dulu Di awal Sumpra-sumprautan Gimana 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 Tahan Seru banget sih Seru sih tapi seru Worth it worth it Cuman gak boleh direkam Karena Pakai metal detector Apapun yang lu sembunyiin pasti Tauan Terus Taruh dari sini naik Plot Jeblur Air semua Tapi sobat fun Saran gua lu datang ke sini Ke tempat yang ini Itu summer ya Jadi mau lagi musim panas Kesiram-siram air malah seger Enak Wah ini tempat ramen Kesukaan Naruto Lihat Ichiraku ramen Ini bisa dibeli betulan ya Cuman tau dah Kayaknya gak halal sih Kasian Waduh Anjir di puter-puter Anjir di puter-puter Anjir di puter-puter Lihat Seru banget Diam-diam Seru pasti Ini gua priority access Ini enak Antriana panjang Kalo kita gak priority access Maka Lisa ini Lihat Antriana panjang Gila Gila Oke let's go Karena tidak bisa record yaudah Ini footage dari Youtubenya Tempat Review Fujiyama the king of rollercoaster Ini bener-bener bikin gua Reak setengah mati Sumpah Suara gua tuh sampe abis Dan gua sebenernya pengen naik dua kali sih Kalo misalkan suara gua gak abis sih Oh ini Ini Dasyat Dasyat Gila Parahion gila Yang pas tadi 72 Itu meter Cantu Oh my Oh my Belakang gua Belakang gua Paran Jopan langsung ngomong bahasa Inggris Oh ya Holy fuck Dia mereka pernah ngomong bahasa Inggris Karena gua udah abis Karena gua juga abis Ya Allah Oh my God Kita sampekan ada momen hunting Gila Ada momen hunting Karena kayak kontemplasi Tapi seru banget tadi sumpah Ya 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 Perlu gua pengen buah kali sih Hahaha Aduh waifu gua Asuka Ada waifu gua Asuka Gila Santer Ayu Asuka Suaranya Awliensi Abis Suaranya abis oke, kita mulai menegangkan ini saya nggak bisa direkam sih, kalau bisa direkam sih kursinya aja kayak gini, liat saya nggak bisa direkam sih aja naik yang ini bagaimana perasaan kalian? musim ya, sakit sih musim tapi seru banget cuma kalau kota gua nggak terlalu serem amat sih mungkin karena kita nggak ada belakang kali ya bisa jadi makanya gua nggak terlihat selalu sekali mungkin karena peserta Yon Tournya jadi keberaniannya makin lebih meningkat preferi ya rumah hantung tapi gua tahu apakah berani di rumah hantung? eh gua pernah pari kita saksinya tempatnya indah sekali belakangnya Gunung Fuji oh my god oh my god gila 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 keren banget ada di wilayah di akaun di bank untung hantung di pengen wahana terakhir yaitu rumah hantu rumah hantu rumah hantuya gede banget dan ini katanya salah satu rumah hantu terbesar ya kita lihat aja lah nih единinannya gua penakut main pasmophobia juga gua nggak berani di setiap tempatan, FNPG di setiap tempatan, FNPG ada tembulan segala ini bakal ngeri gak sih jurnanya gue takut sih aduh, gini amat pokoknya kalo gue mencret-mencret selain Olyon ya emang kalo orang takut gak mencret? enggak sih, sebenernya ngomong doang kali ini by the way, si Olyon pinter banget bisa ngambil banyak celah-celah lah untuk ngerekam videonya jadi kalo kalian pengen nonton bisa juga ngeliat storynya di Olyon kalo pengen lebih lengkapnya, segedar info aja wahana ini itu durasinya 30 menit bayangin, rumah hantu tapi 30 menit sumpah, ini ngeri banget gila, luas banget gila, luas banget udah gila, luas banget udah kan? luas banget masa dikejar dari depan? kan? luas banget kita takut samur ya guys kalian siap? aku siap ini dikejar seperti ini Oke, baru keluar dari rumah hantu ini, sebenernya gak serem, ternyata gak serem tapi gue akui propertinya bagus banget ya Desain-desain, apa namanya, desain tempat horornya tuh bagus banget ini, high quality sekali Sebenernya lebih ke kaget sih, pas dikejar-kejar tuh bikin jantungan emang, desainnya mantep sih Gak terlalu serem sih tapi, untuk bagi gue yang penakut ini gak terlalu seru Gimana? Menakutkan gak tadi? Seru? Seru, menakutkan 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 Gak, gue jujur, bagus ininya apa namanya, propsnya ya Artinya tuh tim art gila sih Detail-detail sampe ronsen, alat-alat obat-obatan Lengkap, emang beneran Bekas itu rumah sakit Jangan-jangan deh Oke guys, jadi vlog hari ini di Fuji, segini aja Karena nanti gue abis balik dari sini, langsung bakal siap-siap ke Disney Sea Gue bakal nginep di hotel Disney Sea Sampai berjumpa lagi di vlog selanjutnya Dan see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton